Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di Cilacap cuma tinggal di Salatiga kerja di Semarang Sama-sama ngapalkan ya Ibu Satunya ngapalkannya udah agak hilang dikit Karena selama di Semarang Salatiga ya Saya masih sering pulang kembali ke Banyumas dari kata-kata ke bawah-bawah Oke Ibu Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Titi Perihal PKB ya Ibu ya Jadi bantuan lunak untuk ibu-ibu bapak sekalian Yang bergerak di bidang UKM-UMKM Jadi kantor pos tidak hanya Menurut masalah pelayanan kemasyarakat terkait dengan bisnis pos Tapi kita juga mempunyai misi-misi sosial Yang diberikan oleh pemerintah Baik melalui CSR maupun Melalui kita memberikan bantuan kepada UKM-UMKM Baik Ibu mungkin saya sebentar saja Sekilas perkenalan Mungkin ibu sudah seringlah berhubungan dengan PT POS PT POS sekarang Saya harus sampaikan Kita sudah bermetamorfosa Jadi ibaratnya kupu-kupu itu sudah berganti Kepompong Jadi saat ini POS sudah berkolaborasi dengan mitra-mitra potensi maupun dengan menggunakan teknologi digital Jadi kalau ada dunia keking yang istilahnya Dunia marketplace Kemudian ada all shop Karena saya yakin ibu-ibu mungkin Di antara trik bisnisnya Di samping menggunakan metode-metode Untuk apa Jaman dulu begitu jual langsung Juga mungkin Banyak juga yang aktif di sosial media Baik Jadi saya Sejarah berdiri dulu Nah ini Ini pos zaman dulu biar kita Jadi kalau ibu yang Surat-suratan Dulu surat-suratan ibu ya Sama kapaknya surat-suratan ibu ya Asik Asik Jadi iya Oke bu Tapi di depannya Oh yes Itu ya bu Anak sekarang gak bisa menikmati bu Setuju Suratnya masih ada berdiri Oh gitu ya Oke ini jaman POS Dulu bu Ini kita Dan mulai Pakai cara khas Kemudian kita Menggunakan motor Untuk pelayanannya Jadi dulu mungkin pos berkutak Di masalah pengiriman dokumen Nah ini Apa Salah masalah yang kita miliki Karena pos melayani seluruh Indonesia Jadi kita punya pelayanan Baik untuk lingkar domestik Maupun internasional Inilah kita jaringan-jaring kita Dari mulai Apa namanya Kiriman itu diterima Sampai kiriman diantarkan Bekantar tujuan Kita Punya banyak mitra Baik penerbangan Kemudian juga Pihak Pertapalan Dan Juga Anggupan darah Ya Kami lewati aja Berapa Mungkin Waktunya Jadi ini Ini beberapa nanya Kami Mungkin saya akan fokus Di satu bidang saya Begitu Karena ini banyak Banyak layanan Jadi sebenarnya PT POS itu melayani Bebagai macam layanan Di samping kita juga Berkira sama dengan pemerintah Kalau Ibu-ibu tahu Dulu ada Pembayaran BRT Kemudian PKH Program Keluarga Harapan Bantuan Langsung Tunai Ketika zaman era Dulu Pemerintahnya dulu Memberikan bantuan kepada masyarakat Itu melalui PT POS Jadi Itu kita Membantu pemerintah Dalam Mengsukseskan Bantuan Langsung Tunai Nah PT POS Karena gini Rata-ata Di sini Untuk Tingkat Peniriman Tentu kan Kalau Barang-barang itu dikirim Tidak hanya di dalam negeri Ibu ya Diantara Ibu Ada yang Kirim ke luar negeri juga gitu Ibu Sudah Pernah 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 ya Gini Ibu Sekarang Kantor POS itu Sudah memiliki Pasukan pick up Jadi Kita Melalui Kalau Ibu Mengakses di Http www.post.co.id Disana Kita memiliki Pasukan Oranger Jadi Pasukan yang Mau pick up Kiriman Kiriman Di Saantaro Wilayah Kantor POS Kalau di salah tiga itu Kita punya Ada Tujuh orang khusus untuk petugas pick up Jadi Mulai dari Barang kita bantu packingnya itu Jadi Kita Datang ke tempat Apa Bukannya Bukannya Penajin Prodisi Kebanyakan Ada juga Ressler Tapi Beberapa juga ada Pemproducer sendiri Jadi kita ambil Kemudian Kita Entrykan Dan kita tagikan kepada pengiru Kita akan Resi Setelah Dientry Nah Selain itu Kami saat ini Bagi ibu yang Mungkin Ibu sekarang kan Mungkin Pesana Kalau untuk Orsok itu Pesananya Menunggu Apa Transfer uang Masuk dulu Barang Yang dikirim Kalau yang Orsok Nah saat ini PT.Pos punya layanan Namanya COD Jadi namanya Cash on delivery Itu Dari Hasil Testimoni Beberapa pelanggan Setelah kita tawarkan layanan Cash on delivery Pemset mereka Naik Bertambah Bu Ya Baik itu Melalui Marketplace Maupun yang Melalui Sosial media biasa Jadi ada memang Pejual-pejual Yang berjualan Di Marketplace Dan ada yang Melalui Omsetnya itu Banyak di Sosial media biasa Seperti FB Instagram Dan yang lain Nah Kami memiliki Layanan COD Atau cash on delivery Nanti kita tampilkan Gambarnya Nah seperti ini ibu Ini proses Layanan Untuk COD Jadi nanti kalau Ini saya Nampilkan sekilas Ibu-ibu Prinsipnya Kalau layanan COD Itu ketika Ibu tampilkan Produk Di social media Ya Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu juga Nanti memiliki Akaun Di kantor pos Yang bertujuan Untuk mengirimkan Uang hasil pesanan Ya Beserta Biaya COD-nya Melalui rekening Bapak sekalian Jadi Karena ada gini Karastis customer itu Yang Dia gak mau Kirip uang dulu Banyak seperti itu Gak apa-apa ya Jadi Dia maunya barang Sampai dulu Baru dibayar Ya Di kota-kota besar Sudah berlangsung Lama dan kita Di salatika sudah Mulai banyak Belangan-belangan yang COD-nya Jadi Barang dikirim Kemudian diantarkan oleh Pak pos Biaya COD-nya Nanti ditanggikan Distortkan Ke rekening ibu yang ada Di layanan COD kami Ya Dan itu terbukti Hasil Penjualan Atau kalau misalnya All stock Itu meningkat hampir Dua kali empat Ya Apalagi di kota-kota besar Karena prinsipnya itu Ini kan prinsip Kami berusaha Untuk membantu Untuk marketingnya Jadi intinya Di kami Layanan COD itu Bisa Membantu ibu juga Dalam masukkan produk Nanti Bapak-bapak ibu Kita kasih akses Untuk masuk ke Sebagai Seller Jadi disana Ada beberapa akun Jadi Pertama Akunnya Petugas kami Kemudian Yang kedua Akun nanti Untuk supervisi Dan yang ketiga Akun untuk seller Jadi Bapak sendiri Bisa mengakses Opsen saya berapa Yang sudah tertagi berapa Yang belum berapa Seperti itu Nanti ada formulir Pendaftarannya Jadi Bagi Bapak-bapak ibu ibu nanti Yang memang Benar untuk layanan COD kami Nanti kami akan Datangi tentunya Bu ya Nanti ke tempat ibu ibu Beberapa sudah kita datangi Dan ada sambutan positif Nanti Bapak ibu ibu yang mungkin Biar lebih jelas Petugas kami Di marketing Nanti akan mendatangi Tempat Bapak dan Ibu ibu Ya Dengan data alamat Yang sudah ada di Banitia Kita akan berikan penjelasan Layanan Cash on delivery Layanan ini sedang booming Di kota-kota besar bu Selanjutnya Sudah mulai Merambang Ya Belang-belangnya sudah kita Approach Untuk layanan cash on delivery Semua Kutus ada ibu Kutus ada Ibu nanti bisa Bisa akses Di http www.postindonesia.id Di sana Atau ibu masuk ke Ibu punya akun IG Atau Epic ada ya Nanti ibu akses Kalau salah tiga Akses di Akunnya salah tiga bu Kantor pos salah tiga Kalau kutus kantor pos kutus Ada bu Kumpul di sana Ada Apanya Ada mulai Layanan umumnya seperti apa CRD itu apa Sarasaratnya apa Sampai pada nanti Ada testimoni pelangganya Kita share besar Apa video-videonya Jadi Sangat Gimana Akunnya Akunnya Kalau salah tiga Kantor pos salah tiga bu Jadi Bu di mana Cepara 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 tapi lebih ke kutus Kutus Tapi ibu selama ini Transasinya di kantor pos Cepara Atau kutus Karena lebih dekat ke kutus Berarti ibu bisa ases langsung kantor pos kutus bu Oh gitu Karena kita sudah punya standar resmi Jadi kalau Mungkin akun di IG Pasti kantor pos Terus nama daerah Jadi kalau kantor pos kutus Kantor pos kutus Jadi Slice itu A dalam burung Kantor pos kutus Ada semua bu Semuanya ada Tidak 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 nanti kunjungi kantor pos setempat di bagian customer service di kantor pos kendal atau nanti kalau misalkan ibu ada data call-nya, nanti bisa kita share untuk kita sampaikan ke kantor pos kendal supaya didatangi oleh petugas bagian marketingnya jadi nanti bisa gue, ibu datang atau kami nanti informasikan ke kendal kita berikan, ibu gak keberatan bu ya oke, berarti ini campuran apa ya? tidak hanya salah tiga jawatan nao ya yang mau saya tanyakan pertama adalah sistem paymentnya dari kantor pos ke kami sebagai produser itu setiap ada setiap hari seminggu atau harus deadline per bulan atau langsung dibayarkan masuk otomatis jadi berarti hari ini COD ada hari ini per tanggal 1 terus per tanggal 2 langsung automaik masuk ke rekening kami atau ada jadwal-jadwal untuk setiap sebulan berapa kali kemudian yang kedua prosedurnya, persyaratannya ada gak? gitu, kemudian untuk harga bagaimana? misalkan dari kami 10 ribu jadi bagi hasilnya di kantor pos minta berapa? gitu kan kita perlu tahu, pak ya terima kasih oke baik, bu, terima kasih tanya yang bagus yang pertama terkait dengan untuk pembayarannya, bu, ya tersebutnya jadi gini, bu ini saya tampilkan di depan kita punya produk namanya poskiro mobile, bu ini jadi gini poskiro mobile itu sama dengan kalau ibu ibu pernah menggunakan beli gohut itu pernah, bu, ya iya jadi di sana ada gopay ada masalah nah, kita punya poskiro mobile untuk layanan digital money-nya jadi, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendaftar COD otomatis nanti akan kita bukakan rekening poskiro mobile nanti ada formulir untuk pengisiannya ibu-ibu jadi poskiro mobile ini ibu-ibu bisa langsung atau bapak-bapak bisa mengakses langsung kalau sekarang ibu pegang hp buka google playstore nanti ketik poskiro mobile poskiro mobile atau poskiro gitu aja nanti muncul di klik install nanti sangat mudah untuk proses instalasinya poskiro mobile poskiro mobile ini namanya di depan anda poskiro mobile selamat menikmati